Halo co-friends, sebuah medan magnetik yang besarnya 0,4 tesla Oke disini medan magnet kita semaukan dengan B Besarnya adalah 0,4 tesla Berarah ke sumbu X Sebuah kumparan sekunder dengan panjang sisi 5 cm memiliki 1 lilitan Dan membuat sudut teta terhadap sumbu jet seperti ditunjukkan dalam gambar Oke disini panjang sisinya S Kita semaukan dengan S besarnya adalah 5 cm Tentukan flux magnetik melalui kumparan ketika teta sama dengan 0 derajat Berarti tetanya disini sama dengan 0 derajat Yang ditanyakan adalah flux ya Nah kita semaukan dengan V Nah ini yang ditanyakan Nah untuk mencari flux rumusnya adalah V akan sama dengan B dikali dengan A dikali dengan cos theta Nah dimana A disini adalah luas penampangnya Dimana theta disini adalah sudut antara B dan garis normal dari bidangnya ini Nah untuk jawab soal ini berarti kita harus mencari A nya dulu Maka A karena dia persegi itu akan sisi kali dengan sisi gitu ya Akan sama dengan 5 dikali dengan 5 akan sama dengan 25 cm persegi Nah kita ubah menjadi meter persegi Maka akan sama dengan 25 x 10 pangkat negatif 4 meter persegi cm persegi ke meter persegi itu dikali dengan 10 pangkat negatif 4 Nah maka kita boleh cari fluxnya itu akan sama dengan B dikali dengan A dikali dengan cos theta Akan sama dengan 0,4 dikali dengan 25 x 10 pangkat negatif 4 dikali dengan cos 0 derajat Nah hasil dari cos 0 derajat adalah 1 Maka V akan sama dengan 0,4 dikali dengan 25 x 10 pangkat negatif 4 Atau akan sama dengan 1 x 10 pangkat negatif 3 weber Nah itu dia jawabannya ya Maka flux magnetik yang melalui kumparan tersebut adalah 1 x 10 pangkat negatif 3 weber Terima kasih sampai jumpa di soal selanjutnya